Bapak bisa dijelaskan terkait kronologi penolakan UAS atau Ustadzah Besombat oleh imigrasi Singapura? Ya baik, kejadiannya kemarin ya hari Senin, ada 7 orang warga negara Indonesia yang berangkat ke Singapura melalui TPI Batang Sentral Dan mereka berangkat ke Singapura kira-kira 12 siang dan sampainya di Singapura oleh otoritas imigrasi Singapura dilakukan peperiksaan Dan mereka ditolak untuk masuk ke Singapura dan ke 7 orang warga negara tersebut kembali ke Batang Dan sampai di Batang kira-kira 2018 memang disinyalir tahu salah satu dari antara 7 warga negara Indonesia yang tersebut adalah Ustadzah Besombat Mereka berangkat bersama dengan warganya dan mereka secara imigrasi di Indonesia mereka tidak bersuapan dengan hukumnya di Indonesia Namun demikian, otoritas Singapura menolak mereka masuk ke Singapura Jadi, kemuliaan dengan sepuluhnya oleh negara Singapura Demikian, alasan terlapat kemuliaan warga Singapura Ya, alasan Singapura menolak mereka tentu yang tahu di Singapura Coba ingin mendapatkan kemuliaan warga Singapura Tentu yang dikinkan, lalu kau pakai kemuliaan gesprochen Jangan lupa kasih telah menonton Tidak berkata Tidak berkata Tidak berkata Belumkan Pertanyaannya Tidak berkata